it's you, it's always you met a lot of people but nobody feels like you so please don't break my heart don't tear me apart i know how it start trust me i've been broken hello assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku mau nge-review atau room tour kamar mandi aku dan karena banyak yang pengen spill budget jadi aku sekalian nanti mau totalin budget untuk ngerenovasi kamar mandi ini oke teman-teman ini langsung aja ya ke bagian atas dulu aku sebelum dari bawah untuk granitnya ini aku menggunakan yang ukuran 60 cm x 60 cm ini mereknya dari scenescare mbf6647 blade style dan untuk harga per boxnya ini adalah 289.000 aku hanya beli 7 boxnya teman-teman dan ini untuk granitnya gak full sampai pelapon hanya tingginya 2,4 meter aja ya untuk granitnya warnanya putih bersih ya bukan putih tulang lalu ini untuk coraknya atau motifnya aku pilih yang gak terlalu rame ya jadinya aku pilih motif yang sederhana aja dan lanjut ke rak handuk untuk rak handuknya ini aku pilih yang ukuran minimalis ya teman-teman ini panjangnya kurang lebih 50 cm untuk tingginya ini 20 cm dan bahannya dari stainless ada juga ini cantolan-cantolannya untuk harganya ini 52.000 aku sengaja pilih yang model seperti ini supaya muat banyak untuk cara pasangnya ini memakai board ya teman-teman jadi ada 4 bagian yang di board dan ini benar-benar kokoh banget lanjut lagi ke bagian atasnya ya teman-teman ini aku pasang satu lampu di tengah-tengah kamar mandinya untuk lampunya ini aku memakai lampu gantung ini sengaja ya biar gampang untuk mengganti bohlamnya kalau misalnya udah mati untuk bentuknya ini aku pilih yang sederhana ya dan ini bentuk kubus ya teman-teman ukuran lebar kubusnya ini 22 cm dan untuk harganya ini hanya 55.000 udah plus gantungannya ya teman-teman jadi ini udah satu paket untuk lampunya aku memakai yang 6 watt langsung aja ini beralih ke glass block ya teman-teman untuk glass blocknya aku memakai 4 pecis dan ini mereknya hollow digona ukuran 8 x 19 cm untuk harga satuannya ini 28.300 dan untuk angin-anginnya ini memakai angin-angin yang dulu ya teman-teman sebelum di renovasi cuma ini diambil setengahnya aja ya jadi ditutup setengahnya jadinya untuk angin-anginnya cuma seperti ini aja ya teman-teman lanjut lagi ke bagian shower ya untuk shower ini aku memilih yang minimalis juga ya nggak yang terlalu besar disesuaikan dengan kondisi ukuran kamar mandi aku jadinya ini untuk tiang shower-nya panjangnya ini sekitar 60 cm ya dan shower-nya ini ada buat wadah sabunnya seperti ini ya teman-teman untuk shower-nya ini hanya satu cabang ya nggak ada beberapa pokoknya aku ini pengen yang serba minimalis aja ya untuk harganya ini 180.000 rupiah dan ini kerannya juga langsung aku hubungkan ke keran buat bug-nya juga ya teman-teman jadi aku pasangnya di pas bug seperti ini untuk kerannya aku sengaja pilih yang warna hitam juga biar kalau udah agak lama itu nggak kelihatan karatan kalau yang kemarin aku pakai warna putih jadinya melihat kalau pas karatan gitu oke teman-teman lanjut lagi ini ke samping shower ini posisinya samping pintu banget aku pasang cermin untuk cerminnya ini diameter 45 cm dan untuk cerminnya ini digantung pakai paku biasa ya teman-teman dan aku pilih bentuk yang bulat biar simple gitu untuk harga cerminnya ini hanya 85.000 dan di bawah cermin ini aku memakai rak tanam ya untuk tempat sabun sampo dan lain-lain rak tanam ini panjangnya sekitar 50 cm ya teman-teman untuk tingginya 20 cm dan kedalamannya sekitar 10 cm dan aku juga memakai lampu magnet LED ini sudah lampu sensor gerak ya teman-teman harga lampunya 14.000 rupiah dan untuk harga tempat sikat gigi, sabun dan lain-lainnya 49.000 dan sekarang ke bagian bawahnya tadi udah semua yang ada di dinding ya teman-teman sekarang lanjut ke bagian bak mandi untuk bak mandinya aku pakai bak terrazzo untuk tinggi terrazzo nya ini 60 cm ya teman-teman untuk diameter baknya 45 cm dan untuk tatakannya ini 45 cm ya panjang sama lebarnya tingginya sekitar 20 cm dan ini untuk pembuangan airnya ada di belakang sengaja aku simpan di belakang biar nggak terlalu kelihatan harga bak terrazzo ini 600.000 rupiah yang belum termasuk ongkos kirim ya teman-teman karena aku belinya bukan di kota aku ini ada di luar kota untuk warnanya ini broken white ya jadi bukan putih bersih dan di samping bak aku pasang gayung untuk gayungnya ini aku pilih yang warna putih sama warna kayu juga kebetulan ini memang kayu ya untuk pemegangannya harganya ini 35.000 rupiah dan untuk cantolannya juga udah satu paket ini ya sama cantolan 35.000 rupiah lalu kita beralih ke closet untuk klosetnya ini aku masih pakai kloset yang dulu ya jadi nggak aku ganti dan berhubung ini udah lama banget aku lupa harganya ini klosetnya kloset yang nggak otomatis ya masih manual kalau sekarang aku lihat-lihat harganya sekitar 200.000-300.000an ini tergantung mereknya kalau ini aku pakai merek dari Toto untuk lantainya ini aku pakai keramik bukan granit ya teman-teman untuk keramiknya ini ukuran 30 cm x 60 cm ini harga per dusnya 85.000 ya aku ini cuma membutuhkan 2 dus untuk motifnya ini motif serat kayu ya untuk pemasangannya juga ini jig-jig ya teman-teman sengaja biar mirip-mirip vinil gitu tadi di samping ada saringan kamar mandinya dari stainless itu harganya cuma 15.000an ya teman-teman nah ini aku coba dekati lagi motif lantai kamar mandinya jadi seperti ini ya warnanya coklat muda ya lanjut bagian pintu aku memakai TD PVC J032 Glossy White dengan ukuran 71 cm x 195 cm untuk harganya ini 911.000 dan udah termasuk pegangan pintunya ya teman-teman jadi ini udah satu set motif pintunya aku pilih yang simple juga ya nggak ada corak-corak rame jadi bener-bener polos cuma ada di bagian pegangan pintu aja gitu ya motifnya dan setelah aku totalin ini untuk total budget renovasi kamar mandi ukuran 1,2 x 1,1 meter ini adalah 5.113.000 sekian dulu ya untuk room tour kamar mandinya sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati